Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa aswabihi ajma'in. Sunnah-sunnahnya puasa Ramadan. Sudah tujuh hal yang telah saya sampaikan di pengajian kemarin, apa saja yang disunahkan ketika orang itu puasa bulan Ramadan. Di antaranya, igtisal kulla laylatin min laya lil Ramadan ba'dal maghrib, sunnahnya mandi. Setelah sholat maghrib, kita puasa itu, maghrib berbuka, sholat semuanya. Sebelum berangkat ke sholat tarawih, kita mandi sunnahnya, supaya giat semangat sholat tarawih. Kalau habis seharian enggak makan, kemudian berbuka di waktu maghrib, sholat tarawihnya gantuk, lemes. Tapi kalau habis mandi, segar. Al-Muhafadatu ala sholat tarawih min awali laylatin ila akhirin laylah. Dan daripada sunnah yang jangan ditinggalkan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, Man qawma ramadhan imanan wahtisaban ufirullahumata qaddama min dambih. Yang dimaksud dengan qawma ramadhan ay sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih dengan penuh keyakinan dan ikhlas, akan diambuni dosanya yang telah lalu oleh Allah s.w.t. Kemudian sunnah-sunnah di puasa Ramadan diantaranya me-istiqomai sholat witir. Sholat witir ini mempunyai perbedaan atau mempunyai keistimewaan maziyah dibanding dengan witir selain Ramadan di tiga hal. Di antaranya pertama, sholat witir Ramadan sunnah jamaah. Kalau sholat witir selain Ramadan enggak sunnah jamaah. Ini sholat sendiri-sendiri, enggak ada sholat witir jamaah di selain Ramadan. Hanya di Ramadan saja. Yang kedua, sholat witir di selain Ramadan dibaca sirron, dibaca pelan. Cuma sholat witir di Ramadan dibaca keras. Suara keras. Dan yang terakhir, 15 hari terakhir disunahkan di sholat witir membaca kunut. Kemudian itu yang di sholat witir selain Ramadan enggak ada kunut, kecuali witirnya Ramadan saja yang pakai kunut. Itu pun 15 hari terakhir. Kemudian sunnahnya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini syahrul Quran, ini bulannya Al-Quran. Berbanyaklah membaca Al-Quran. Berbanyak membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak melakukan sunnah-sunnah seperti sholat goblia, bakdia ini jangan ditinggal. Sholat duha, tasbih, awabin jangan ditinggal. Kenapa? Karena semua sholat sunnah diganjar wajib di bulan Ramadan yang wajib 70 kali lipat. Kemudian memperbanyak amal-amal sholat seperti sedekah, silaturahim, hadir majlis, i'tikaf, umroh, dan lain-lainnya. Ini adalah termasuk sunnah-sunnah bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, ijtihad fil ashril awakhir wa tahari laylatul gadar. Berupaya untuk menambah ibadah khususnya di 10 hari terakhir. Dan berupaya menggapai laylatul gadar yang ada kemungkinan dia di hari-hari yang ganjil, malam-malam yang ganjil, di 10 hari terakhir. Ini harus diperbanyak betul ini, diperbanyak betul ibadah di waktu tersebut. Kemudian sunnahnya termasuk di dalam bulan Ramadan, puasa ini adalah taharil iftar alal halal. Berupaya sepenuh daya untuk mencari fitir, iftar, makanan berbuka. Takjil, takjil itu yang kemarin dibilang takjil. Bukan takjil, ya iftar fitir, yang halal. Jangan sembarangan makan. Sebagaimana al-imam Abdullah bin Nusin bin Tahir, beliau mengatakan, waftir alal halal ya talibal kamal. Waftir alal halali ya talibal kamali. Makanlah, berbukalah dengan yang halal, wahai orang yang ingin sempurna dalam ibadah. Kemudian yang selanjutnya, kalau waktu bulan Ramadan gini, jangan ngomong-ngomong yang enggak manfaat. Majelas-majelas yang enggak ada manfaatnya itu tinggal. Bulan Ramadan ini bukan bulan main-main. Ini bulan kita banyakin ibadah. Jangan sekali-kali lahwi, ngobrol, enggak manfaat, nonton-nonton film yang enggak jelas. Televisi, sinetron, ini semuanya mengurangi kemuliaan Ramadan. Ada apa? Ramadan ini ngaji, ibadah, duduk yang manfaat, lihat film yang manfaat. Bukan untuk main-main, bukan untuk ngobrol yang enggak jelas. Watarkil musyatamah dan tinggalkan berantem. Saling caci, saling hina. Ini kapanpun enggak boleh, Ramadan lebih-lebih. Bahkan kalau kita dicaci maki orang, kita jawab, ini so'im, saya puasa. Kalau bisa dalam hati jawabannya. Tapi kalau untuk menghentikan, mulut tulisan dibawa, ini so'im. Fa'idatun, walal imam Muhammad al-Ghazali, sahibul Yahya, puasa itu ada tiga macam. Ini puasa yang mana ini? Ya puasa itu ada tiga, tiga derajat. Ini puasa derajat yang mana? Pertama, sawmul umum atau sawmul awam, yaitu puasa menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Enggak makan, enggak minum, enggak kumpul, wis, ikut dok. Ini puasanya orang awam. Sawmul khusus, itu puasa enggak makan, enggak minum, enggak kumpul, enggak maksiat. Ini kalian harusnya yang ini. Santri, pondok pesantren, itu sawmnya jangan umum, sawmnya khusus. Kalau sudah Ramadan gini, sudah enggak ada lagi maksiat. Sebulan aja. Ini gini aja enggak apa-apa. Ya Allah, anak ini suka ribah, suka ngerasainya orang. Tapi libur dulu Ramadan, ya Allah. Ya, anak ini suka lihat yang haram. Insya Allah sekarang libur dulu ya Allah, insya Allah diteruskan lagi. Ya, anak suka pacaran. Saya suka pacaran. Ya, suka pacaran. Suka apa namanya, ya suka pacaran. Saya libur dulu ya Allah. Nanti insya Allah, saya teruskan lagi. Tidak apa-apa, coba aja. Ketika kalian menahan diri enggak pacaran, menahan diri enggak maksiat, begitu sudah sawal, keinginan itu hilang. Kalau memang kita betul-betul itu melakukan semua karena Allah. memang katanya Ramadan ini kan bulan tarbiyah, bulan ditempa. Ada orang yang enggak pernah sholat, Ramadan sholat, terus sabar. Kalau orang enggak kuat, seminggu selesai. Buktinya terawih itu. Wah, tanggal 1, 2, rame masjid. Begitu tanggal 6, tanggal 7, Ramadan sepih. Sampai lebaran kurang 2 hari, rame lagi. Berarti kan tidak menempa. Ramadan tidak menempanya. Coba kalau kita ini mujahadah, anak selama bulan Ramadan enggak mau sholat sendiri, harus jamaah. Wajib. Begitu sawal, enggak bisa inti sholat sendiri. Sholat sendiri itu enggak enak. Anak enggak mau ngerasani, nanti Ramadan ini enggak mau ngerasani sama sekali. Sawal, enggak apa-apa. Sawal, tidak ngerasani orang, bingung. Karena inti sudah dididik dengan Ramadan. Biasa pacaran, bulan saban, bulan recep saban pacaran. Ramadan libur, yuk kita libur dulu. Nanti kita teruskan sawal. Iya, her. Begitu sawal, mau ngubungi. Mau sawal. Haram. Kalau memang betul, libur benar di Ramadan. kalau kita diliburnya tiga hari, empat hari, lima hari, bisa mani-mani. Enggak sabar. Ya, enggak karu-karuan. Jadi memang mendidik apa kebiasaan buruk kita, kita lepas di bulan Ramadan. Insya Allah sawal, lancar. Ini kalian harus sawum ul umu, sawum ul khusus. Jangan maksiat sama Allah. Nah, sekarang sawum khusus il khusus. Ini buat ustad-ustadnya. Ustad-ustad di pondok, ini sawumnya khusus il khusus. Apa itu? Sawum amma siwallah. Puasa dari segala sesuatu yang tidak mengingatkan kita dari Allah. Ya, ini bukan cuma ninggalkan maksiat paat saja. Segala sesuatu yang selain membuat kita dekat kepada Allah, kita tinggalkan. Ya, makanya kalau ustad-ustad Ramadan, ngaji, ngajar, selatu rohim, semuanya ibadah. Tidur saja. Kalau enggak niat untuk memuatkan dirinya untuk ibadah, enggak tidur. Ya, seperti itu. Tapi ingat, kalian harus sawum ul khusus, bukan cuman enggak makan, enggak minum, tapi enggak maksiat sama Allah. Makruhatus sawum. hal-hal yang makruh, ketika kita berpuasa, apa saja kita ini yang dimakruhkan. Pertama, al-alak, al-alak itu ngemut-ngemut. Suka ngigit-ngigit bolpen, suka ngigit-ngigit baju. Hanya makruh. Bahkan kalau bolpennya terus lepas, bagiannya atau ini lepas. Hukumnya apa? Batal kuasanya. Atau kadang-kadang gigit bolpen. romantan-romantan gigit ujungnya bolpen. Kemudian dilepas. Ada apanya? Air ludah. Dimasukkan lagi. Kalau air ludah yang masuk lagi tadi itu ketelan. Batal. Jangan gigit-gigit, ngemut-ngemut apapun, jangan. Dhu ku ta'am biduni hajah. makruh lagi ngerasakan makanan tanpa ke butuhan yang urgent. Ibu-ibu ini biasanya, ibu-ibu kalau Ramadan gini jam 4 mau masak buat suaminya, tapi ketika masak, itu kan bumbunya mau tahu pedes enggak, garamnya kurang atau tidak. Boleh enggak dirasakan? Setelah dirasakan, diludahkan. Ini namanya zhawqut ta'am. Diludahkan itu zhawqut ta'am. Tapi kalau ditelen, ini bukan mencicipi, tapi itu makan, itu batal. Kalau bisa, berikan kepada yang lain, yang enggak puasa, perempuan kadang ada yang enggak puasa, suruh nyoba, atau anak kecil yang enggak puasa, suruh nyoba. Saya waktu kecil dulu, waktu masih SD, masih umur se-Ibrahim, sering sama ibu saya itu dibawa ke dapur, kalau masak, terus saya disuruh nyoba. Mal-mal-mal. Coba. Kurang asin, kurang. Jadi dia sendiri enggak mau. Padahal boleh. Boleh. Asal, tapi makro. Ya, makro. Amali hajatin fala yukroh. Tapi kalau memang butuh, kalau enggak ada orang yang bisa disuruh, dan ini masakan enggak jelas ini, kalau enggak dirasakan, maka boleh. Tapi harus dibuang. Ya, kalau enggak ada orang yang enggak puasa, perempuan yang lagi head, atau anak kecil, atau semuanya, terus ini butuh, ini gimana ini? Masak enggak tahu rasanya, kan enggak mungkin. Kurang apa, kurang apa kan enggak tahu. Nah, khususnya yang buat futur di bawah itu, bikin menjes. Nyoba. Boleh, boleh. Asal, kalau enggak ada yang bisa suruh nyoba, harus dibuang. Kemudian, yang makroh, di bulan, di waktu puasa Ramadan, eh, di jam, hijamah, bekam. bahkan di masyarakat lain, ada yang mengatakan, batal, bekam di bulan Ramadan. Makroh, bagi yang dibekam, maka juga makroh, bagi yang membekam, sama-sama makroh. Lemes, orang sekarang sudah lemes, diambil darahnya, tambah lemes lagi. maka sesuatu yang bisa membawa bahaya, membuat ente semakin lemes ibadah, maka hukumnya tadi itu makroh. Majul ma'i ba'dal iftar. Juga makroh, kalau ente puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ente ngambil air, terus ente, kumur. Jangan, ini berkah ini, yang teman-teman masuk. Kok ente malah? Buang. Minum. Wa yukrohul alak, wadhaukun wahdijam, wa majuma'in inda fitrin min siyam, kala sahibu zubat. Kemudian, al-ghuslu bil-inghimas, walau kanal-ghuslu wajiban. Makroh juga, kita mandi, di bulan Ramadan, dengan cara, inghimas. Apa inghimas itu? Menyelam, kalau bahasa Jermanya, selulup. Ya. Masuk badan ke air. Itu hukumnya apa? Makroh. Kalau makroh, nah ini, kalau makroh kenapa? Nah, kalau makroh, kalau air masuk lewat telinga, air masuk ke hidung, tanpa sengaja pun batal. Karena sudah dibilang dari awal makroh, makanya hukumnya. Renang di bulan puasa apa? Makroh. Kalau Anda yakin gak kemasukan air. Kalau Anda yakin, bakal kemasukan air. Anda yakin betul, haram. Karena Anda yakin kok. Sedangkan itu hukumnya makroh dilakukan. Kalau gak tahu, maka hukumnya makroh, Anda renang. Tapi kalau sampai kemasukan air, di telinga, di hidung, mulut, atau di dubur. Gimana masuknya air ke dubur? Kalau ngentut. Karena sudah topiahnya orang, kalau dia itu ngeluarkan angin, setelah itu apa? Narik. Nah, narik itu air bisa masuk. maka hukumnya batal puasa. Jadi, kalau bulan-bulan Ramadan gini, kalau renang, pasaur saja. Pas mau sahur, itu renang. Kalau siang, ini semuanya, makroh. Kalau waktu buka, kan sayang. Kalau waktu malam, terawih. jadi, yang tepat itu ya, di atas jam 12, sebelum jam 4. Ya, kaku bisa nanti. Kemudian, as-siwak, ba'da zawal, memakai siwak, atau sikatan. Sikatan itu, hukumnya gimana? Kalau jam 8, jam 9, pagi, nanti mau sikatan, gak apa-apa. Tapi setelah duhur, jangan sikatan. Kenapa? Karena, khulufa miso'im atyap endollahi min rihil misik. Karena, biarkan. Gini loh, ada ulama nanti yang mengatakan, gak apa-apa. Walaupun pada zawal, pada duhur, gak apa-apa. Itu seperti yang dikatakan, Imam Nawawi, gak salah. Ikhtarul Imam Nawawi, Adamul Karohiyah. Jadi gini, mulut, bau, itu bisa jadi karena tidur, bisa jadi karena puasa, menahan diri dari makan. Bisa jadi, dari kotoran waktu sahur. Sahur makan, terus tidur. Sholat, terus tidur. Sisa makanan ini, bau-buat bau. bangun, jam 10, siap-siap, ngaji semuanya, terus habis duhur, mau mandi. Sikatan gak? Kalau menurut ini, tadi mengatakan apa? Setelah duhur, jangan sikatan, jangan pakai siwak. Kenapa? Karena ghaliban. kebanyakan, kalau setelah duhur, bau mulut yang ada itu, itu karena puasa. Tapi kalau jam 8, jam 9, bisa jadi karena bekas makan sahur. Bisa jadi karena habis bangun tidur. Tapi kalau sudah habis duhur, itu, kemungkinan terbesar adalah karena, tidak makan dan tidak minum. Paham? Nah, kalau itu bau mulut, karena gak makan dan gak minum, itu lebih wangi, di sisi Allah, daripada bau mesik. Biarin. Cuman kalau yang jam 8, jam 9 itu, bangun tidur, mungkin karena bangun tidur itu, yang jadi gak enak, atau makan waktu sahur gak? Sikatan. Apabila kalau subuh itu, itu sikatan. Saur, itu sikatan. supaya subuh sudah enak, sholat, terus tidur, aman. Tapi kalau sekarang jam di atas, jam 12, bau mulutnya, ya, bau mulutnya, itu sudah pasti, ini karena puasa. Kalau memang dia pekerja di kantor, ngadepin orang, ya, apalagi dia seorang, mungkin, muslim, dan di antaranya orang kafir. jangan dong, bau mulutnya gak enak, kara-kara puasa, buat orang risih nanti, gak apa-apa sikatan. Lu kan makruh, ya, menurut Iman Nawawi gak makruh. Tentu. Kemudian, ammastiyaku sa'i min ba'das zawal, waktiro lam yukroh, wa yahrumul wisal, itu kata, sahibu zubat, kathratu shiba, wa naum, wal khut fi malayani, makruh di bulan Ramadan, banyak makan, banyak tidur. Ini aneh ini, bulan Ramadan ini, min alamatil gobul, dari tanda puasa inti, diterima di bulan Ramadan apa? Kurus, kurus, lebaran kurus inti, turun lima kilo, turun empat kilo, gobul, Ramadan istimewa. Tapi kalau Ramadan selesai, syawal tambah lemuh. iya, sering melakukan hal makruh. Apa makruh di sini, sering-sering lap, sering-sering kenyang, gak boleh. Inti ini Ramadan diajari untuk menjadi orang yang miskin, kelapara, supaya tahu keadaannya Suria, supaya tahu keadaan Palestina, supaya tahu keadaan, apa itu namanya, rohenya, dan lain-lain, daerah-daerah muslim yang miskin. Lah kok inti malah, Masya Allah, Ramadan makanannya lebih enak, Ramadan makanannya dilipat gandakan. Kalau dulu, sebelum Ramadan, jam 8 makan pagi, jam 12 makan siang, jam 7 makan malam. Sehari tiga kali. Ramadan, buka makan, habis terawih, buka makan, adhan makan, nasinya, habis terawih makan, sahur makan, podoai. Berarti cuma mindah saja. Lah mestinya? Ya mestinya makan sekali saja. Sahur makan sedikit. Supaya apa? Supaya kita merasakan ini, ya Allah ini bulan Ramadan, ini bulan capek. mengurangi makan, mengurangi tidur. Tidur juga dikurangi. Kurangi tidur dan diganti dengan ibadah. Kemudian, yang terakhir, makruh, tanawulu syahwatil mubahah, wal masmumat, wal mubsorat, wal mubsorat, awal masmuat. Di bulan Ramadan, dimakruhkan kita itu untuk melakukan syahwat mubahah, yang berlebihan di bulan Ramadan, seperti masmumat, pakai minyak wangi. sekarang ini, jangan pakai minyak wangi. Ini mana ini, kalau tidak ada bukur. Ustaz Jamal, kalau malam kan dikasih bukur. Kalau sore, kalau tidak ada bukur, yang hitma, bahlul ini. Yang hitma pintar, ngerti kalau makru, inti yang bahlul. Ya, oh, tidak boleh. Iya. Kenapa kita tidak pakai bukur sekarang? Karena kita sunahnya untuk meninggalkan itu dulu. Nanti malam pakai. Tapi kalau sekarang tidak. Tangan, tidak pakai minyak wangi. Nanti malam baru pakai minyak wangi. Ada yang salaman, Ustaz, kok tidak mampu wangi. Ngirit minyak ya. Bukan ngirit, makruh, ya. Kok tidak wangi minyaknya? Kok tidak seperti biasanya? Tidak, tidak boleh. Kalau sudah bulan Ramadan, waktunya puasa gini, tinggalkan seperti itu. Ya, oh, pemandangan, mas muat, mendengarkan apa yang mubahah. Pokoknya segala sesuatu yang apa namanya, kurang diharapkan, ditinggalkan. muptilatus sobballahu'alam, besok kita membahas apa-apa saja yang membatalkan puasa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.